Khusus di lantai 3, terdapat tempat healing versi bunga citra lestari. Lantaran disinilah mantan istri almarhum Asraf Sinclair itu, biasa menghabiskan waktu untuk menciptakan lagu dan proses kreatif lainnya. Artis selalu identik dengan kehidupan mewahnya, mulai dari pakaian, kendaraan hingga huniannya. Kondisi ini juga berlaku pada sederet artis Papa Natas di Tanah Air, yang memiliki rumah mewah bak istana, dengan harga mencapai puluhan miliar, bahkan bisa jadi hingga ratusan miliar rupiah. Dan inilah deretan rumah-rumah mewah para artis, mulai dari penyanyi cantik BCL, mantan ratu sinetron Nabila Syakib, hingga Raja Konten Kreator Asraf. Terima kasih. 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 Karena disinilah BCL kerap menghabiskan waktu untuk menservis sang suami dan putra semata wayangnya Noah dengan masakan atau kue-kue hasil kreasinya. Sementara Ariel kolam renang menjadi spot favorit Noah yang memang hobi berenang. Terdapat pula ruangan gym yang menjadi pusat kegiatan olahraga keluarga. Lantaran BCL malas untuk berolahraga di luar rumah. Wow, ini dia nih. Ini gue paling suka kalau rumah itu dalam langsung pelong-pelong. Jadi kalau ngumpul acara atau keluarga itu langsung dari satu. Kita tinggal arrange kayak bangku-bangkunya aja untuk bikin space lebih gede. Tahu gak? Mata gue langsung kemana pas masukin? Kompornya. Ini kan lagi ngetrend banget. Emang iya ya? Lu namanya kan pake ini gini juga. Oh iya? Iya, dia warnanya apa gitu. Oh iya, emang ada beberapa warna sih? Ada putih, ada krem gitu. Keren banget. Nah, jadi aku kan seneng masak. Oh iya? Aku seneng masak. Oh gitu. Aku seneng masak. Aku kayak masak pak rendang gitu-gitu terus seneng baking. Makanya ini island. Gede ya? Ini gede banget. Karena buat prep kita kalau masak kue kan macem-macem gitu. Jadi aku pokoknya aku pengen si island ini jadi jantung rumahnya lah gitu. Jadi orang tuh kayak, oh ini semuanya centernya ada di sini. Di island yang sebesar ini yang ternyata masih gak muat juga kadang-kadang kalau lagi masak. Di sana swimming pool ya? Swimming pool. Wih sedah. Aduh ini pasti area favorit nih ya. Noah sih paling seneng di sini kan dia. Wah ini kalau gue kalau udah sidang rumah pasti jadi inspirasi. Beneran? Jadi inspirasi untuk beli rumah lagi, bikin lagi. Gue seneng banget gitu. Kalau uangnya banyak emang enak ya. Kalau dapet inspirasi tinggal beli lagi rumah, beli lagi rumah. Makanya nih aduh mudah-mudahan ada rezekinya lagi. Kalau menangnya cukup lah ya. Cukup banget ini. Maksudnya buat perleng cukup, bolak-balik. Jadi akhirnya aku mau membangun sasana olahraga. Oh tepatnya. Boleh-boleh masuk. Sebenernya itu pintunya lewat depan sana. Cuma kita bikin tembus dari dalam lah ya. Dulunya ini ruangan apa? Dulunya gak ada. Oh gak ada dulu. Gak ada. Jadi aku bangun. Jadi aku beli alatnya biar bisa latihan di rumah. Jadi susternya ke rumah. Jadi gak ke studio. Biasa treadmill sepeda yang standar-standar sama buat ngangkat-ngangkat. Ini besi bener kalau mau diam. Kokoh berarti. Kokoh. Jadi tadinya bangunan ini gak ada. Tadinya bangunan ini gak ada. Jadi ini dibikin ditambah di sini. Jadi tadinya kayak taman kosong. Iya keren-keren. Bikin jadi gym. Wah top banget. Berapa lantai sih? Ini ada tiga lantai. Waduh tinggi juga ya. Khusus di lantai tiga terdapat tempat healing versi bunga citra lestari. Lantaran disinilah mantan istri almarhum Ashraf Sinclair itu. Biasa menghabiskan waktu untuk menciptakan lagu. Dan proses kreatif lainnya. Terdapat pula studio rekaman pribadi untuk rekaman serta take voice over iklan. Masih di lantai yang sama, terdapat pula mini salon yang menjadi tempat BCL merias diri. Wah keren banget ini. What? Wah. Waduh. Spiceless gue. Lumayan ya semua ada di sini. Keren banget. Ada recording. Iya ada boothnya. Iya. Buat rekaman. Itu ada DJ set. Ini ada ruang santai. Ini ada ruang santai. Ruang santai bisa karaoke juga di sini. Wah keren banget ya. Jadi semuanya music kalo di sini. Iya iya iya. Wow keren keren. Kalo bikin-bikin demo buat lagu baru udah ada. Lu bunga kalo ini semua di sini recordingnya? Kalo buat demo ya. Demo di sini bikinnya? Kalo demo-demonya iya bikin-bikin lagu di sini. Keren banget. Ini inspirasi banget tuh ada piringan hitam. Piringan hitam yang banyak ini ya. Iya iya. Itu piala-piala di sana. Iya. Yang main DJ siapa? Tiko kan hobi nge-DJ. Kadang-kadang dia juga suka jadi DJ kalo lagi ada acara-acara gitu. Terus Noah juga koleksi piringan hitam. Wah Noah tuh berapa sekarang? 13. 13 tahun udah koleksi piringan hitam? Oh iya. Wah keren banget nih. Wah ini serius loh bikinnya. Serius-serius. Beneran tuh bagus loh ini. Iya. Aduh keren banget. Cukup lah buat ini. Cukup banget ini. Aduh keren-keren. Aku kadang-kadang kalo iklan gitu take VO juga di sini sendiri. Oh iya iya iya. Iya gak usah remet-repet ke studio orang ya. Engga. Dan kayak secara suara aman kan. Bisa keramasin di sini. Oh ada salon juga. Mini salon di sini. Wow. Keren loh. Jadi ngeramasin sendiri tiduran sendiri di situ ya. Ada yang ngeramasin. Asisten udah ready. Udah bisa nih menggunakan ini. Gitu. Jadi kan kadang-kadang kalo mau make up. Kadang-kadang misalnya kita dari satu make up ke make up lain rambutnya mau ganti. Tapi harus di keramasin dulu kalo kita kamar mandi kan susah. Betul betul. Jadi yaudah aku beli ini. Untuk bikin ada di sini. Jadi kalo mau dandan segala macem get ready gitu. Aku sekarang aku gak bisa bilang ini udah paling kenal lah sama diri aku sendiri. Udah paling hebatnya lah aku dibandingin kemarin-kemarin tuh bukan begitu. Tapi aku masih dalam proses. Tapi prosesnya sekarang blossoming gitu. Udah lebih more happy time. Semangatnya lebih banyak gitu. Jadi aku siap untuk memberikan energi. Pas cam menikah dengan pengusaha muda Re Suwara Argya Radina. Sosok Nabila Syakib memang seperti menghilang dari dunia akting yang telah membesarkan namanya. Meski begitu sosok Nabila Syakib tetap memantik sorotan. Utamanya terkait kehidupan mewahnya bersama suami. Dan kedua buah hatinya. Dan baru-baru ini artis penghobi olahraga berkuda ini menunjukkan rumah mewahnya yang baru saja selesai direnovasi. Selain kesan mewah bak hotel bintang 5. Rumah baru Nabila Syakib juga terlihat estetik dengan perpaduan berbagai pilihan elemen yang padu. Mulai dari furnitur hingga desain interiornya. Secara tidak langsung memantulkan kesan mewah yang tak terhingga. Dari rumah yang ditaksir harganya mencapai puluhan miliar rupiah tersebut. Hai semua penasaran gak mau lihat room tour rumah aku seperti apa. Ikutin aku Sekarang kita udah sampai di area foyer rumah aku Disini konsepnya Aku pake lantai hitam putih Konsepnya lebih ke Elegance American modern gitu Terus disebelah sini ada ruang tamu Untuk wall panel di ruang tamu Semuanya aku full Sekarang ini kita lanjut Ke ini adalah bagian utama dari rumah ini Disini tuh tempat dimana aku sama keluarga Duduk-duduk, family time Best clean ini ruang keluarga Dan ruang keluarga kita itu Kayak menjadi satu kesatuan Sama dapur bersih Jadi Areanya bener-bener menyatu Ada meja makan Disini ruang TV keluarga Disini langsung menyambung sama kitchen Makanya aku Bener-bener sangat hati-hati Dengan pemilihan furniture-nya Dengan pemilihan konsepnya Karena buat aku Ini adalah jantung dari rumah ini Sekarang kita masuk ke WIC WIC ini karena barang-barang aku kebetulan banyak Jadi aku butuh yang spacenya juga lebih besar Terus disebelah sini aku Fungsikan untuk display-display Display sepatu-sepatu aku Sebelah sini tas-tas Terus Yang disebelah sana ada display untuk kacamata Terus disini juga ada drawer-drawer Dimana aku bisa naruh barang-barang Intinya aku pengennya tuh Ruangan ini difungsikan bener-bener Untuk bisa Menyimpan barang-barang aku Dan semuanya terlihat rapi Di area yang sama Yaitu Area kamar utama Ini di Salah satu area-nya juga ada living room Ini ruang TV Kalau aku Anak-anak dan suami gitu Mau nonton TV Disini Karena memang di area tempat tidur aku tuh Aku gak ada TV gitu Jadi disini Ruangannya terpisah Jadi kalau Aku atau suami yang kamu tidur Tapi masih ada yang mau nonton TV Gak terganggu Yang paling penting itu Simple Timeless Jadi sampai kapanpun Kayak masih up to date terus gitu Walaupun udah lama Terus sama Kualitas diningnya harus bagus Tahun baru rumah baru Mungkin inilah istilah yang tepat Untuk menggambarkan kehidupan Pasangan Atta Halilintar Dan Aurela Hermansyah Pasalnya di awal tahun 2024 ini Pasangan yang telah dikaruniai Dua orang putri ini Bersiap menempati rumah baru mereka Nan Mewah dan Megah Yang berlokasi di kawasan Elit Pondok Indah Hal ini terlihat Dari kesibukan Papa Ta dan Mama Nur Pindahan ke rumah baru mereka Yang memiliki desain modern Unik dan kekinian Serta didominasi warna hitam Lantas seperti apa penampakan rumah baru The Atta Family? Ini studio rekaman guys Studio rekaman Nah disebelah sana nanti dibobok Buat CR-nya Buat CR-nya Apa itu ya? Control room Oh enggak disini Yang sana Mams Bukan disini Yang itu nanti dibobok Jadi Jadi kontrol roomnya sama Disini tempat duduk-duduk Jadi waktu di kontrol room Ada yang nanti ada sofa-sofa Nanti disini kan diboboknya Jadi sofanya panjang Sudah minum Kayak beliau lagi bunuh-bunuh Pas bunuh-bunuh kamar Emang Guys ini Ini bener-bener pilihan aku Artinya ungu Sesuk Ya kan ungu tuh Ungu Terus ada kayak pink-pinknya gitu Cakep banget sih Tuh kan beneran kurang-terang gak sih? Kurang-terang ya rumahnya? Enggak Dia kan belum hidup lampu ini Terang Estetik gitu loh Gimana Bobonya nah? Tapi bareng Aminah udah pindah semua Nah bisa pindah malam ini gak? Lihat kamar papa ya Asur papa Nanti papa mau bosin digini Udah Udah 80% Besok terakhir Ini pemindahan terakhir Lebih ke barang-barang yang berat Semoga lancar deh pindahannya Nanti Banyak nambah barang-barang baru gak? Enggak lah Kita pelan-pelan aja nanti Ada rezekinya nambah Ada rezekinya lagi nambah Karena barang-barang dari rumah yang lama juga masih Terima kasih Banyak nambah barang-barang dari rumah yang lain Banyak nambah barang-barang dari rumah yang lain Banyak nambah barang-barang dari rumah yang lain